Presiden Jokowi Dodo memimpin rapat terbatas kabinet di Istana Merdeka Jakarta. Ratas membahas buruknya kualitas udara di Jabodetabek. Presiden Jokowi menggelar ratas yang ini membahas soal polusi udara di Jabodetabek yang dinilai makin parah. Ratas dihadiri penjabat gubernur DKI Jakarta, Heribudi Hartono, dan gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Selain itu, beberapa menteri juga hadir. Ratas ini membahas semua yang berkaitan dengan polusi udara yang jadi perhatian pemerintah untuk mencari solusi. Memang terdapat beberapa faktor yang menyebabkan situasi ini antara lain kemarau panjang selama 3 bulan terakhir yang menyebabkan peningkatan konsentrasi polutan tinggi serta pembuangan emisi dari transportasi dan juga aktivitas industri di Jabodetabek. Terutama yang menggunakan batu bara di sektor industri manufaktur. Kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Alva Niariski, di Istana Kepresidenan Jakarta untuk mengetahui jalannya rapat terbatas kabinet soal polusi. Alva, jadi catatan utama yang disorot presiden, apa ini sebelum rapat terbatas soal polusi ini? Pas Kelsiden juga Saudara, tadi presiden menekankan ada dua catatan yang kemudian disampaikan oleh presiden kepada kementerian dan lembaga terkait termasuk kepada pemerintah daerah yang hadir, yaitu penjabat gubernur DKI Jakarta dan juga gubernur Jawa Barat. Pertama, yaitu adalah langkah jangka pendek yang harus segera diambil oleh pemerintah untuk mengintervensi, mengembalikan kualitas udara di kawasan Jabodetabek yang sudah semakin memburuk sejak seminggu terakhir. Presiden menekankan ada beberapa upaya jangka pendek yang bisa diambil. Pertama, yaitu rekayasa cuaca yang bisa dilakukan dengan untuk mendatakan hujan seperti itu. Kemudian presiden juga meminta Pemda untuk memperbanyak ruang terbuka hijau, kemudian juga mempercepat uji emisi. Tentu saja presiden menyadari bahwa langkah-langkah jangka pendek ini membutuhkan anggaran yang tidak kecil. Sehingga presiden meminta pemerintah daerah dan juga kementerian lembaga terkait untuk menyiapkan anggaran yang cukup untuk kemudian mengembalikan kualitas udara di kawasan Jabodetabek yang polusinya beberapa waktu terakhir sudah semakin memburuk. Bahkan presiden juga menekankan akan mengambil langkah meminta perusahaan-perusahaan untuk melakukan sistem kerja hybrid. Ada yang bisa kerja dari rumah atau kerja seperti ketika pandemi kemarin. Langkah-langkah ini dilakukan untuk kemudian mengembalikan kualitas udara di DKI Jakarta. Tidak hanya jangka pendek, catatan yang kemudian ditekankan oleh presiden juga yaitu langkah yang bisa diambil dalam jangka menengah. Dimana presiden menekankan agar masyarakat ini bisa segera menggunakan transportasi umum dan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Dimana presiden menyebut agar masyarakat atau mengimbau masyarakat menggunakan transportasi umum yang beberapa waktu terakhir ini sudah kualitasnya sudah diperbaiki terus oleh pemerintah. Mulai dari MRT, LRT, kereta dan juga beberapa transportasi umum lain yang juga kualitasnya sudah semakin baik. Isu polusi udara di Jabodetabek ini juga sudah diwanti-wanti presiden sejak dari bulan Juni 2023 lalu. Dimana presiden mengingatkan Menteri KLHK Siti Nurbaya untuk memberikan atensi khusus kepada isu polusi udara di kawasan Jabodetabek karena prediksinya memang akan terus memburuk khususnya di beberapa waktu terakhir di bulan Agustus ini. Sehingga presiden meminta semua pemerintah untuk mengambil langkah pendek langkah jangka pendek untuk mengintervensi dan mengembalikan kualitas udara di kawasan Jabodetabek agar lebih baik. Tadi ratas baru dimulai pada pukul 11 siang dan nanti kita akan nantikan hasil dari rapat terbatas tersebut. Apakah kemudian ada keputusan-keputusan terbaru yang akan dikeluarkan oleh presiden dan juga kabinet Indonesia Maju terkait dengan mengambil atau mengembalikan kualitas polusi, maksud saya kualitas udara di kawasan Jabodetabek yang beberapa waktu terakhir memburuk. Paskalis. Jurnalis Kompas TV, Alvanya Rizky. Terima kasih laporan Anda langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta.